Gereja Katedral Jakarta bersama komunitas kerja bakti demi negeri merayakan hari lahir Pancasila dan berbuka puasa bersama di Aula Gereja Katedral. Pertemuan di Gereja Katedral itu mengusung tema menguatkan toleransi, persaudaraan, dan solidaritas kemanusiaan. Sejumlah komunitas yang hadir dalam pertemuan dan acara buka puasa bersama itu antara lain jaringan Gus Durian, Tempo Institut, Pustaka Bergerak, dan Gerakan Kebaikan Indonesia. serta beberapa komunitas lain. Tampak hadir pula perwakilan Nadatul Ulama yang sekaligus mewakili Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan itu berangkat dari kasus bom Surabaya beberapa waktu lalu yang sempat mengganggu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Romo Hani menyatakan katedral adalah tempat yang tepat untuk memperingati hari lahir Pancasila karena Gereja Katedral merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Romo Hani juga menghimbau agar kita tetap menjaga toleransi kemanusiaan. Pertama-tama karena teman-teman ini ingin meneguhkan kalau kita beberapa waktu yang lalu sempat terbuncang karena peristiwa Surabaya. Maka kehadiran teman-teman di sini, Anda merasa nyaman di sini buat kami semua juga berasa berbahagia. Saling meneguhkan toleransi, meneguhkan persaudaraan, dan juga terutama solidaritas-saudara kita semua. Terima kasih untuk Anda semua.